Nah yang paling penting sebenarnya adalah bukan persoalan ini kita berikan 1 miliar atau berapa miliar ya atau berapa ratusnya Tapi bagaimana dengan kelapangan dari ini orang-orang masih muda-muda nih dua-dua Masih panjang masa depan mereka, masih panjang yang bisa mereka latukahan Sehingga selayapnya adalah pertemuan selanjutnya adalah menyelesaikan dema ya persoalan ini Tapi kalau tidak kita sudah juga menemukan langkah hukum Pokoknya dari pihak keluarga tetap mau dami sama komi gitu aja sih Belah ada kita mau berame-rame di media sampai belah ada Ya secara hukum kita sudah melakukan langkah-langkah juga seperti yang sudah lakukan Laporan telekan kita yang menyampaikan secara formal kita tulis kita udah buat laporan balik berkaitan dengan Perbuatan A menimbulkan B, nah yang B inilah yang kita laporkan yaitu Pasal 27 Undang-Undang CE Dan malam ini kita konseling berkaitan dengan adanya permintaan jumlah uang Nah tadi kita sudah konseling, itu arahnya nanti akan dimasukkan di 27 ini Ditambah jumlah pasal 29 Undang-Undang CE Dimana ada sebuah proses meminta mendapatkati untuk Nah itu dia ini yang dirasakan oleh mama Ini kan proses perasaan, subjektivitas Bukan objektivitas yang memang mama harus bayar Kalau enggak, enggak Ini adalah permintaan yang apakah mama mampu Yang kedua apakah realistis ya enggak ya Apakah itu menjadi tekanan Sehingga perdamaian itu bisa dicipta kalau ada uang itu Kan ini belum, makanya kita tunggu juga sampai Senin Ada enggak etikat baik para pihak sama-sama untuk duduk Sama rendah, berdiri, sama tinggi Itu dia Terus sekitar mediasi itu baik-baik Ngobrol keluarga, ngobrolin karir, ngobrolin Enggak ada yang namanya Antoni keras sama Tante Tante keras sama Antoni, enggak ada Baik-baik kemarin itu kita ketemu Tante dengan saling laporannya seperti ini Tante dengan saling laporannya akan menutup peluang damai Tante melihat cerah seperti itu Iya, pokoknya kita tetap masih peluang damai Itu aja Enggak mau saling lapor-lapor juga Dame yang bagus Itu sih pihatan itu tetap gini Cuman maksud gini loh Yang cuman kadang yang kita sayangkan untuk Antoni itu Di media, di TV Bahasanya terlalu memojokan gitu loh 10% maaf, itu kadang-kadang Tapi kamu masih berkomunikasi sama Tante Mamanya baik gitu loh Tapi kenapa kamu di media Berbeda Iya, berbeda Itu aja yang kadang Tante sayangkan di situ aja sih Kalau sama Tante saya, komunikasi baik Enggak yang mesti kasar atau apa Enggak baik itu sebenarnya anak Cuman komunikasi di Tante dengan media itu beda Itu aja yang kadang kita sayangkan di situ aja Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax